Ada pembatasan-pembatasan seperti itu yang kita lakukan untuk terima order sebelum tebur lebaran. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Dan di tengah aktivitas kita, ini tempat kerja kita, workshop kita. Kita lihat yuk apa-apa aja yang jadi rutinitas kita, pekerjaan kita yang kalian bisa lihat di workshop. Civic Turbo, ini ada pemasangan head unit Android. Kita pakai yang 9 inch, RAM 4, ini lagi dipasang. Dan kamera guys ya, kemarin si owner yang sama kirim mobil juga, si RV Turbo. Sambil kita ganti head unit, kemudian kita lengkapi juga dengan audionya, yang ini yang untuk si ibunya. Karena bapaknya cocok dan hasilnya oke, bagus, si ibu kepingin juga mobilnya juga dilengkapi dengan Android mobil. Jadi bisa lihat Youtube, bisa lihat GPS, misal pas keluar kota ya. Kalau untuk Android, minimal pakai yang RAM 4 ya guys ya, untuk bisa style GPS supaya nggak ketinggalan. Kalau RAM 2 segala, mobilnya udah jauh, demand masih ketinggalan, jadi nggak update. Oke, ini yang Alphard facelift ya, bumpernya udah dicat, mesin juga udah dicat, lampu tinggal dipasang. Fender juga udah siap, lagi mau diaturin untuk pemasangannya. Ini kemarin-kemarin udah pernah ke sini, pengerjaannya ngecat pelok, aksesoris-aksesoris yang lain. Tapi kali ini ada penambahan-penambahan, seperti perdam suara ya. Ini kemarin juga udah pasang sama kita, cuman udah pulang dulu. Kemudian ini balik lagi, ada penambahan-penambahan aksesoris beberapa, suka seperti itu. Kita review sekalian ada beberapa Fortuner ya, memang yang pengerjaan bukan yang ekstrim sekali untuk merubah tampilan, tapi lebih ke fungsi ya guys ya. Yang ini tuh perdam di pintu, udah dipasang. Yang kita pakai musti 4 lapis, ini pakai yang ekstrim plus atap. Kemudian yang ini, ini datang dari Surabaya, kemarin langsung di towing dari showroom. Jadi, ownernya lihat mobil ini pertama kali, malah di workshop kita guys, kita yang nerima. Ya, ini udah relatif banyak pengerjaan. Yang interior ya, yang interior ini kemarin ownernya ngeliat, dot rim kok polos banget ya. Akhirnya saya bikin seperti ini, supaya ada aksen, perdam suara udah, audio juga udah. Nanti akan ditambahkan juga Android Tesla. Kalau kalian bertanya, kalau pasang Android Tesla yang gede itu, gimana ceritanya dengan kamera 360 bawaan dari Fortuner? Nggak masalah guys, kita ada modulnya yang socket to socket, sehingga nggak mengganggu kerja dari kamera 360 ini. Ya, kemudian nanti footstep, yang aslinya nge-doff semua, akan kita kasih aksen juga black gloss. Yang ini udah kita kerjain ya. Ini kan aslinya kan doff, ini juga udah kita bikin black gloss seperti ini. Kayaknya kecil gini ya guys, tapi nanti secara total kalau ini mobil kita bawa keluar, kalian bisa lihat. Tampilannya itu udah total berubah. Yang di luar kita juga ada, yuk kita lihat. Oh ini asik guys, ini asik nih. Kita ada ini ya, mesin karbon heksagonal seperti ini. Ringan, karena kan bahannya dibikin ulang dari plastik dan diperkuat dengan karbon ya. Oke, ini. Kita pegasnya cukup pakai satu aja, karena kalau pakai dua akan nyodoknya berat sekali, sehingga nggak baik untuk bahan-bahan plastik seperti ini. Ini mesin juga udah dimodif seperti ini, Hurigan SC Superfast. Ya, oke. Ini sepian kita bikin kembar juga satu nada. Glossnya bagus banget guys, ini belum kita apa-apa ini ya. Belum kita coating ulang juga. Glossnya bagus banget. Ya, meskipun baru dipasang gini udah, gincangnya bagus. Ya, ini yang sepian. Oke, kita lihat yang di luar. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Ya, kali ini kita akan tunjukkan kepada kalian, kita adalah distributor resmi untuk body kit Safir di kota Semarang dan sekitarnya. Ya, inilah body kit Safir. Ya, kalau Innova kalian, Innova Ribbon, bosan dengan yang model Venturer dan yang model TRT. Ini bisa jadi opsi yang oke bagi kalian guys ya. Kelihatan ekstrim, ya. Kelihatan sporty sekali seperti ini. Dan ini juga ada di atasnya, belakang, depan, sampai kiri, kanan, juga ada yang di wing atas. Ya, ini kebetulan juga kita tambahkan HKS guys. Penalport HKS, full system dari depan sampai ke belakang. Oke, kalian berminat bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Oke, sampai berjumpa di info otomotif kita selanjutnya. Nah, ini udah baru datang ya. Baru datang mau platnya KH guys. Apa ya, Kalimantan Tengah kayaknya ya. Planya KH, ini juga akan modif. Modif yang dipilih juga untuk kenyamanan ya. Nggak bikin yang neko-neko. Ini ownernya udah berkeluarga sih, jadi lebih cari. Gimana sih Fortuner itu supaya lebih nyaman dikendarai, bisa naik kelas. Untuk keluarga juga lebih nyaman, entertain, hiburan juga lebih lengkap. Dulu sebelum ini, ownernya pernah bawa Innova Venturer guys ya. Bensin plat sono juga, KH juga. Kita bikin nyaman, kita bikin bagus dan puas. Dan ini ketika dia beli mobil baru, dibawa lagi ke tempat kita. Yang udah jadi ada di depan. Ini satu dua hari lagi akan kita kirim balik ke Surabaya. Mobilnya datang dari Surabaya. Ini yang dikerjain, atap dibikin jadi dua warna seperti ini. Yang atas hitam gloss, yang bawah ini warna aslinya. Kemudian kita coating yang tiga layer, ultimate. Kemudian kaki-kaki kita modif semua, balance arm depan belakang. Tapi ini ownernya agak beda guys. Kepingin balance armnya dicat warna hitam guys. Jadi gak pernah ada, cuman ini permintaan khusus dari ownernya. Sehingga ya kita cat ulang bisa sih. Di bagian dalam grill ini, ini kita pasang juga mini light guys. Tuh kalian bisa lihat mini light. Cara pasang kita beda dari orang lain. Orang lain kan kadang tega tuh potong isi grill gini tuh kemudian ditaruh. Kalau saya kok kurang recommended ya. Hari ini memang lagi ngetrend nih mini light-mini light seperti ini. Cuman kalau nanti sudah anggap aja dua tahun, tiga tahun ke depan. Udah gak trend, lampunya mulai rewel. Sebel kita. Nanti grill ini ompong-ompong semua ceritanya gimana. Beli grill gini kan juga gak murah. Ya jadi kita dalam pemasangan-pemasangan gitu, kita pasti mempertimbangkan ya. Kalau nanti dipotong-potong, udah posen atau barangnya rusak gitu. Nanti ceritanya gimana ya. Ya kadang kan namanya owner lihat barangnya, aduh kok hancur gini ya. Barangnya udah rusak. Mobilnya masih seneng ya kan. Kadang kan kita pakai mobil, gak ngomong dua tahun, tiga tahun semua orang gak akan ganti. Kadang ada yang waktunya lebih panjang ya. Seperti itu. Oke kali ini Fortuner. Fortuner ini Alphard. Ya Alphard sudah lagi pemasangan body kit. Dari Purwokerto kayak cukup jauh. Ya kira-kira lima jam, enam jam dari Semarang. Dan ini di bagian, oh ini legroom. Kemudian ini mangkoknya. Towingnya kita pasang ya. Ini kita ikutin ke lampu mundur. Jadi pas air dia nyala. Ini juga 3D dari kita ya. Di dalam sih gak banyak ditambahkan. Hanya ada penambahan meja. Ya meja kayak punya Innova Reborn ditambahkan di Jog Fortuner. Fortuner kan gak ada mejanya ya. Jadi yang Innova Reborn kita pasang di sini. Itu-itu hood damper kita tambahkan. Kaki-kaki. Perdam. Ya pastinya tuh perdam juga kita tambahkan. Kaca film perfection juga kita tambahkan ya. Karena perdam kita itu, pemasangan perdam kita agak beda dengan orang lain guys ya. Jadi seringkali kan orang pasang perdam sama dengan pakai aluminium foil doang atau aspal doang. Ya kalau kita gak. Kalau aluminium foil atau aspal itu kita tumpuk-tumpuk mau sampai kelima lapis pun juga percuma. Suara mungkin ada sedikit berkurang ya. Tapi yang terutama sebetulnya dia gak bener-bener hilang suara itu. Tapi dia bergeser frekuensinya ke frekuensi yang lebih rendah. Seperti itu guys ya. Yuk kita lihat lagi. Ini kita juga ada ini guys Innova ya. Innova ini dibeli dari Kediri ya. Kita restorasi, kita modif. Kemudian nanti akan dikirim ke Papua guys ya. Jadi orangnya, ownernya belum pernah ketemu saya. Telepon, video call pernah. Pertama ya diawali dari chat WA dulu. Akhirnya cocok dan kita modif di sini ya. Ini sedang pemasangan perdam. Ini baru lapis-lapis awal. Kita selalu pakai yang bahan yang seperti ini yang tipis. Ini tipis, ringan tapi peredaman tetap bagus. Kandungan aluminium volume-nya pun juga tebal. Jadi ketika kita giniin ini tebal guys ya. Ini dashboard sedang kita cat ulang. Karena yang bagian tengah ketumpahan parfum sedikit. Dan ada bekas-bekas lem. Kita mau balikin seperti semula. Kaca film samping udah kita pasang yang perfection. Depan belum nih. Karena masih cukup berantakan. Nanti setir juga akan kita ganti Innova Reborn. Head unit juga akan kita ganti. Ini bahan-bahan perdam sedang kita siapkan. Tampilan depan udah kelihatan beda guys. Kita lihat. Ini headlamp. Kita udah ganti. Instalasi belum. Tapi nanti ini akan pasang HID. Ini untuk lampu jauhnya. Ini fog lamp juga udah kita ganti yang baru. Ini black chrome loh guys. Grill tengah. Aslinya kalau yang tahun-tahun segini kan pakai warna silver. Abu muda. Ini kita kasih abu tua. Kalau zaman-zaman sekarang ini lagi muncul velg-velg baru. Dengan finishing hyperdark. Ini macam kayak hyperdark seperti itu. Karena owner-nya pesen. Pak nanti ketika saya bawa balik ke Papua. Harus keren pak. Innova sih boleh Innova. Tapi Innova saya harus tampilannya beda dari yang lain. Kita buat seperti itu guys. Ini mesin masih kotor sekali. Nanti akan kita bersihkan. Huretien XS pakai yang twin turbo di sana. Velg nanti akan kita ganti Venturer. Kebetulan kita punya yang second. Nanti akan kita pasang. Sehingga harga agak miring guys. Ini dari Jakarta. Akan motif yang lebih serana. Nggak facelift. Ini tahun 2009-2010. Yang ini pakai Sepion Innova Reborn. Dan kita buat rapi. Seininya kita ganti. Body kit. Luxury. Ya udah dipasang. Masih banyak hal yang perlu kita selesaikan. Saya harap sih dalam 10 hari ke depan. Saya bisa menuntaskan akan pengerjaan dari Innova Papua. Yang Jakarta. Itu masih dibongkar. Kenapa saya bongkar sampai habis kayak gini. Mungkin ya selera modifnya yang berbeda. Pernah dimodifin di kota yang lain mobil ini. Tapi dashboard sini di laci atas. Dicat warna hitam gloss. Konsul tengah dicat hitam gloss. Kemudian yang lain didiemin. Aduh saya pusing liatnya. Ini mau diapain. Saya nanya sama ownernya. Pak boleh nggak dibikin hitam doff. Yang di bagian atas ini hitam doff. Tengahnya nanti kita bikin. Sama halnya yang Papua. Kita bikin yang hitam gloss. Dan kisi AC kita bikin karbon. Itu setirnya bikin karbon seperti itu. Jadi aksen karbonnya jangan cuma sendirian di setir. Tapi kita berikan di kisi AC. Velok. Ini velok Alphard. Orangnya punya Alphard 2010-11. Diganti velok. Yang ininya nggak kepake. Akhirnya dipasang di Innova-nya. Ini kita cat warna gan metal. Semi gloss. Kemudian baut-baut roda kita pasang yang hitam. Supaya cakep. Itu di dalam sono dipasang perdam. Sama workshop yang lain. Yang dulu kerjain mobil ini. Kalau saya sih nggak recommended. Sebetulnya bisa dipasang. Tapi umur pakenya yang nggak jelas. Karena ini kan bahan untuk interior. Tapi dipasang di eksterior. Jadi kalau one day ngelupas. Jangan salahin pabrikannya. Jangan salahin yang ngelupas. Salahin itu yang nempelin. Kenapa kok saranin untuk pemasangan yang seperti ini di luar. Itu sama sekali nggak boleh. Kita punya standar yang kita pastikan juga itu oke. Bahan untuk interior kita pasang di interior. Bukan untuk di eksterior. Kaki dan yang lain-lain audio akan kita ganti juga untuk mobil ini. Supaya nyaman dikendarai ya. Tarikan juga agak lemot. Adalah kilometer baru 100 ribu. Tapi tarikan bener-bener lemot. Oke dan kita lihat lagi. Ini di ruang coating. Ini Hyundai Santa Fe baru. Punya orang Semarang. Mobil unitnya diambil dari Jakarta. Lagi pengerjaan. Ini punya orang Solo. Facelift dan ada beberapa modif yang lain. Kayak ganti stop lamp. Modif head lamp. Ini mobil tahun 2017. Tapi kilometer kalau nggak salah 30 ribu. Memang masih bagus banget. Ini kita coating. Tuh kalian bisa lihat tuh bersih seperti ini. Facelift kita selalu kita pakai barang baru. Kita nggak pernah pakai barang-barang bekas. Itu sama sekali kita nggak pernah. Karena kalau yang barang bekas. Biasanya bekas nabrak. Bekas nabrak. Udah bentuknya nggak karuan. Diketok-ketok. Akhirnya ya kita bisa ngomong ngolor. Sehingga dipasangnya udah nggak presisi lagi. Kita selalu pakai bahan yang baru. Dan ada parsnambur. Oke di sebelah Solo masih ada elgran. Yang kita restorasi juga ya. Dalam beberapa hari ini juga harus segera selesai. Dengan jog. Dengan audio. Kamera 360. Modif lampu. Coating juga seperti inilah guys. Kesibukan kita sebelum lebaran. Karena itu saya mohon maaf sebelumnya. Kita akan stop terima pekerjaan yang restorasi cukup banyak. Di tanggal 1 April guys. Itu terakhir kita terima yang pengerjaan macem-macem itu. Restorasi segala. Kita cut berhenti di situ. Karena kalau nggak tangan kita, karyawan kita juga kasihan. Mereka puasa. Harus dikejut sampai segitunya dengan pekerjaan yang banyak ya. Kita mau batasin itu. Dan tanggal 10 April untuk yang pengerjaan kecil-kecil. Jadi yang pasang audio doang. Kacau film doang. Itu kita akan terima last order di 10 April. Tujuannya tentu supaya kita bisa berikan pelayanan yang terbaik untuk setiap mobilnya ya. Customer datang jauh-jauh dari kota-kota di Indonesia ini karena mengharapkan ada pelayanan yang bagus dari kita. Ada QC yang bagus dari kita. Tapi kalau kita kerjakan asal-asalan, kita kejar omset ceritanya. Kasian untuk customer semua guys ya. Kita mau jagain itu. Kita mau terus berikan yang terbaik. Sehingga maaf ya guys. Ada pembatasan-pembatasan seperti itu yang kita lakukan untuk terima order sebelum libur lebaran guys. Kita terakhir buka di tanggal 20 April. Kembali beroperasional 3 Mei 2023. Kita akan full team kembali. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk kalian semua. Viewer dan pelanggan-pelanggan setia dari Garuda Jaya Modifikasi. Thank you atensinya guys. Selamat liburan ya bersama keluarga. Menikmati waktu-waktu ya. Refreshing lagi untuk kembali kita beraktifitas setelah libur lebaran dengan semangat yang baru. Oke. Ya thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya Modifikasi. Terima kasih telah menonton!